Intro Halo semuanya, kali ini kita akan belajar bersama tentang sifat kolligatif larutan pada soal kali ini disini telah diberikan beberapa data jadi akan dilarutkan senyawa CACL2 ke dalam air yang bermasa 250 gram dimana nantinya larutan itu akan memiliki titik beku larutannya adalah min 0,558 derajat celcius diketahui juga KF airnya itu adalah 1,86 derajat celcius per molal dan ARCA40 sedangkan CL35,5 dari data-data yang sudah diketahui itu ditanyakan berapakah masa CACL2 yang harus dilarutkan agar diperoleh TFnya segini nah mari kita kerja sama-sama untuk mencari masa CACL2 yang harus dilarutkan pertama-tama disini kita mencari dulu faktor Vanhoefnya jadi karena CACL2 itu merupakan elektrolit dan elektrolit kuat maka pasti faktor Vanhoefnya itu tidak sama dengan 1 ini mencari faktor Vanhoef atau I-nya jadi CACL2 itu kan kalau diurekan jadi CACL2 plus 2CL min berarti I-nya nanti sama dengan 1 ditambah N min 1 kali alfa I-nya 1 tambah 3 min 1 kali 1 alfanya ketemu I-nya sama dengan 3 setelah diketahui faktor Vanhoefnya di langkah kedua kita mencari penurunan titik bekunya atau biasanya disebut juga dengan delta TF delta TF-nya itu sama dengan TF pelarut dikurangi dengan TF pelarutan TF pelarutnya karena dia air berarti 0 derajat min 0,558 derajat celcius hasilnya adalah 0,558 derajat celcius itu adalah delta TF-nya setelah diketahui delta TF-nya di langkah ketiga ini kita mencari molalitasnya mencari molalitas larutannya dari rumusnya delta TF delta TF sama dengan KF dikali molalitas dikali I ini 0,558 KF-nya 1,86 molalnya kita cari I-nya 3 berarti dari sini akan ketemu molalitasnya dia sebesar 0,1 molal nah setelah diketahui molalitas di langkah keempat baru kita mencari masa Z-nya jadi langkah 4 jadi langkah 4 mencari masa dari CaCl2 jadi domus molal molal dalam masa Z terlarut dibagi MR dikali 1000 per masa pelarutnya kalau ke masa 1 masa Z terlarutnya dicari MR CaCl2 itu sebesar 111 ini 1000 masa pelarutnya ini itu air 250 ini kita coret jadi 4 maka akan ketemu masa Z terlarutnya itu adalah 2,775 gram nah dari beberapa langkah ini maka dapat disimpulkan bahwa masa CaCl2 yang perlu ditambahkan itu adalah 2,775 gram atau kalau dari pilihan gandanya jawabannya adalah yang C oke sekian jawaban untuk soal ini semoga bisa membantu terima kasih selamat menikmati